Masyarakat Belanda tak terima Maes Hilgers disebut orang Indonesia saat melawan Manchester United. Tidak terduga, supporter tim Nas Belanda mengamuk saat Maes Hilgers disebut pemain asal Indonesia saat lawan Manchester United. Mereka tak terima pemain berusia 23 tahun itu akan segera berganti ke warga negaraan menjadi warga negara Indonesia. Maes Hilgers yang tampil sepanjang 90 menit penuh pada laga matchday pertama Liga Eropa 2024-2025. Duel Manchester United melawan FC Twente itu berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, Kamis, 26 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Sepanjang jalannya pertandingan, Maes Hilgers tampil cukup solid mengawal lini belakang FC Twente. Mereka hanya kemasukan satu gol lewat gol yang dicetak Christian Eriksen di menit ke-35. FC Twente sukses menyamakan kedudukan di menit ke-68 lewat Sam Lamars. Setelah itu, Maes Hilgers dan kawan-kawan mampu menahan gempuran sehingga kedudukan satu-satu bertahan hingga pertandingan usai. Menariknya, usai pertandingan, supporter tim Nas Belanda marah-marah di media sosial. Hal itu diakibatkan unggahan akun penyedia statistik Opta yang menyebut ada sembilan pemain berkebangsaan Belanda di kubu FC Twente. FC Twente adalah tim pertama yang memasang sembilan pemain starter berkebangsaan Belanda di kompetisi Eropa manapun, sejak Ajax Amsterdam pada 12 Desember 2016, tweet Opta Johan Opta Johan. Unggahan itu sayangnya tidak memasukkan nama Hilgers ke dalam daftar pemain lokal Belanda. Sontak saja, supporter deorannya mengamuk. Ia menganggap sang pemain bukan Belanda lagi. Harusnya sepuluh kan? Lars, Unnerstahl orang Jerman, yang lainnya orang Belanda, termasuk Maes Hilgers, tweet akun Mauri C0545. Seperti yang kita ketahui, Maes Hilgers tengah menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Pemain berdarah Manado itu segera mengambil sumpah WNI pada awal pekan depan, terlambat sepekan dari jadwal sebelumnya. Tampaknya hal itu dipahami betul oleh Opta. Mereka akhirnya tidak memasukkan nama Hilgers ke dalam daftar pemain berkebangsaan Belanda.